Halo guys, welcome back to my channel Digger ya, jadi kali ini kita bakalan unboxing sesuai judul video, yaitu Pocho M3 ya, dimana sebelumnya saya sudah buat video flash sale kemarin dan hari ini baru nyampe guys ya bisa liat deh disini ribet banget karena rumah saya tuh jauh banget ya, jadi bisa liat deh disini dari RPX ke TIX dari RPX ke TIX baru tadi yang antar TIX guys, jadi berapa kali ganti kurir ya jadi disini kita udah dapetin yaitu ya Poco M3 kenapa saya ngebet banget kalau handphone Poco, karena sebelumnya saya sudah punya Poco F2 dan Poco X3 ya, terus nanti kita juga bakalan compare atau bakalan membandingin sama Redmi Note 9 ya guys oke disini kita coba langsung buka aja ya guys oh ini pisuunya disini kita langsung buka aja depannya doang nanti kita baru oke buat yang nanyain belinya dimana bang? di Mi Store guys jadi buat kalian yang mau beli saran saya sih mending di Mi Store aja ya daripada Lazada yang gak endorse juga sih maksudnya lebih bagus di Mi Store aja buat yang nanyain harganya berapa harganya segini guys 2.199.000 ya dan disini ada handphonenya yaitu Poco M3 yup, ini dia kotaknya warna kuning ya kemarin waktu Poco F2 kotaknya warna hitam dan Poco X3 kotaknya warna hitam juga disini kotaknya warna kuning apa gara-gara saya beli yang warna kuning ya jadi kotaknya warna kuning oke kita langsung aja kita guys jadi disini kita ada siapin Poco M3 dimana disini tulisannya Poco garansi Xiaomi kami buatan Indonesia disini ada tulisan 6000 mAh karena baterainya gede banget guys 6000 mAh terus disampingnya bisa lihat ada tulisan seperti biasa with easy access to the google apps you use most ya oke terus ini gak ada disini sama seperti sebelah sananya disini juga gak ada dan dibelakangnya bisa lihat ya disini ada tulisannya dual sim standby FDD LTE TDD LTE WCDMA JSM dan kameranya itu 48MP ya guys saya lihat ini saya zoom aja dan untuk AI triple camera tuning neck mode jadi dia 3 kamera ya guys dan baterainya 6000 mAh guys gede banget dan high charge cycle baterai 18W ya mirip seperti Redmi Note 8 dan layarnya 6,53 inch dot drop display jadi yang dot drop ya guys mesti kameranya yang di atas di tengah-tengah itu bukan ponsel dan speakernya dual guys ya jadi stereo speaker dan memakai prosesor Snapdragon 662 ya jadi bisa ingat ya memakai Snapdragon bukan memakai Mediatek ya isi dalamnya itu ada adapter kabel USB nanti coba aja kita buka dan disini ada IMEI ini saya tutupin dan disini saya beli yang warna yellow memang kemarin pengennya yellow karena saya belum pernah beli handphone yang warna yellow jadi disini yellow RAM 6GB dan internal 128 disini saya beli yang kenapa seri yang 2 juta 200 atau seri yang RAM 6GB atau internal 128GB karena katanya sudah memakai UFS 2.2 ya guys jadi katanya UFS 2.2 itu lebih cepat dibanding UFS 2.1 ya kalau bagi kalian yang gak tau UFS itu apa UFS itu ialah kecepatan memori internal ya bukan RAM kalau RAM biasanya namanya LDDPR oke disini kita langsung aja oke disini ada wow jelas guys kita langsung buka aja plastiknya kita keletekin oke disini ialah Poco M3 disini kita koyain aja ini ya oke nice oke bismillahirrahmanirrahim kita angkat kita bakalan dapat apa aja ini wow oke disini biasa dari Alpin C ucapan terima kasih ya disini bukan siopnya lagi ya Poco dia ada buat sendiri ya saya banyak yang begini ya visi Poco adalah menyempurnakan terobosan inovasi tanpa batas ya bisa baca aja sendiri di pos Alpin C tanda tangannya kita letak sini terus ini apa dalamnya ini kita letak sini dulu dan ini handphonenya Poco M3 kita letak sini dan di dalamnya ada apa lagi dalamnya itu ada charge ada kabel kabel charge yang udah memakai type C ya guys dan charge-nya ini sudah support sudah support 2,25 watts ya guys jadi charge-nya ini lebih cepat ya 22,5 watt ya jadi kita taruh sini aja dan dalamnya habis ini dalamnya habis oke kita cek coba ini ini ada apa dapat dalamnya oh ini bukanya disini oke simejector bentuknya bulat gini bentuknya bulat dan di dalamnya ada ini cash dan ada manual book dan ada kartu garansi kartu garansi sekarang online gak pake buku-buku lagi atau kertas ya disini ada cash-nya cash-nya itu yang ini yang karet ultradine bukan ini bukan bukan yang keras gitu ya oke disini kita simpen aja oke ya jadi kita langsung aja ke handphonenya sudah saya bersihin semuanya jadi disini kita langsung keletek aja ya guys disini bisa lihat ya poco m3 48 megapixel ai triple kamera dan 6000 mAh layarnya dot drop display qualcomm snapdragon 662 ya guys so qualcomm snapdragon 662 itu harganya 2 jutaan lebih loh guys handphone tapi disini ya 2 jutaan juga cuma ini RAM yang 6GB oke kita keletekin bisa lihat tampilan depannya ini memang dot drop dan disampingnya ini ada tempat buat kartu ya ejector ya kita coba aja buka apakah sudah mendukung tiga-tiganya wow sudah mendukung tiga-tiganya guys bukan hybrid ya jadi sudah support langsung tiga-tiga micro sd sim 1 dan sim 2 dan untuk di atas ada ini speaker kali ya speaker dan ini ada jack buat handset buat airphone dan ini ada mic kali ya jadi ini gak ada ini nya berarti ya guys gak ada infrared ear blaster oke disini sebelah kanan ada volume dan disini ada tombol power dan juga sudah support fingerprint juga fingerprintnya itu yang side yang di samping bukan di belakang dan bawahnya ada charge type C dan ini ada speaker lagi dan ini ada microphone dan di belakangnya ada kamera tiga kamera ada tiga kamera disini tiga kamera dan ada flash disini ada tulisan super triple kamera ya guys dan samping sini tulisan Poco disini agak benjol benjol gitu gak bendol gitu tapi di bagian kameranya aja ya di bagian ini nya hampir atas sih dan disini ada email yang harus kita jaga ya disini kita langsung aja coba hidupin handphone nya ya guys jadi sorry banget disini saya sedikit klarifikasi bahwasannya tadi saya bilang kalau di atasnya sini speaker disini memang sepertinya speaker tapi ternyata di bagian yang hitam yang paling ujung ini guys paling pinggir ini itu iyalah air blaster infrared ya tadi bahwasannya sebelumnya saya bilang gak ada ya ternyata ada dan setelah saya ini sudah saya pakai sih beberapa jam ternyata ini ada infrared nya dan ternyata speaker setreo nya itu yang di bawah sini sebelah kanan dia di bawah sini dan di sebelah kiri atau di sebelah atas dia memakai speaker ini guys speaker nelpon ya airpon ya pasti namanya airpiece atau itulah pokoknya di atas sini ya di bawah di atas kamera yang buat nelpon jadi dia memakai itu ya jadi disini ada air blaster nya guys the next video bakalan saya coba tes game seperti biasa dan tes yang lain-lain yang mau saya buat tes apa aja bisa komen aja guys disininya lama juga guys ya disini ada pilih fingerprint coba kita tes aja sekalian ya fingerprint kita buat pin aja dulu kita buat 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 fingerprint seri banget ya guys kalau bising yaitu ada suara motor tendahkan jari sedikit oke udah selesai dan kita oke aja langsung setuju pilih tema klasik ya selesai ini setelnya aja bisa sampai 2 menit 3 menit ya guys disini desain belakangnya ini seperti ini ya ini plastik tapi seperti apa leader gitu seperti kulit ya seperti kulit bahannya kayak macam ada desain-desain kulitnya gitu bisa lihat ya ada seperti kulit-kulitnya gitu tapi ini plastik guys saya tau ini plastik pikiran aja sih warna kuning ya gini yep sudah sampai di menu utama di layar utama disini bisa lihat tampilannya memang launchernya poco banget ya bisa digeser gini ada tampilan all ups disini ada share mi kita ke pengaturan di tentang ponsel dan disini bisa lihat ya 128 GB dan mi wipe untuk poco itu 12.03 sedangkan di Redmi Note 9C 12.04 ya kali aja nanti bakalan update dapat update versi Androidnya versi 10 dan kita lihat apa lagi ya oke kita ke tes suara ya suara ya kita pilih aja malah kali aja ada musik yang bisa di tes oke gak ada kita coba ke nada drink aja guys ke nada drink suara dan getarannya ini dia oke jadi suaranya itu udah setrio disini sama disini jadi jadi saya rasa ini dia memang gak ada air blaster ya dan untuk kameranya guys bisa kita tes siap kamera belakang oke wow bening guys lumayan bening dan disini ada fitur apa aja ya di kameranya itu di lainnya ada fitur malam hari video singkat ya video singkat ada guys eh miplog ya miplog itu gak ada ya video singkat ada miplog tapi gak ada oke terus ada dokumen ada panorama sama ada 48 megapiksel yang katanya gede banget ya oke disini 48 megapiksel 48 megapiksel itu bukan gimmick ya guys itu ukurannya lebih gede ya ukuran layarnya itu kalau di dunia percetakan itu maksudnya itu bisa nyetak foto bisa lebar banget gitu gak pecah ya jadi maksudnya gini ya oh ini beda banget sama yang saya ambil tadi oke dan terus untuk kamera depannya wow mantap juga guys kamera depannya ya saya lihat nanti kita coba tes bandingin sama Redmi Note 9 di kemudian hari dan disini saya bakalan tes doang di kamera depannya bisa lihat tapi lebih detailan poco sih guys tapi ya gimana ya warnanya kayak lebih oran si Redmi Note 9 lagi apa emang gara-gara pencahayaan jadi ini adalah video kamera dari poco m3 di belakangnya kamera belakang ini adalah tempat saya biasa unboxing atau buat video disini ini bisa lihat hasil videonya dan menurut saya salah satu kekurangannya poco m3 dibanding sama Redmi Note 9 itu terletak di kamera wide nya guys jadi kamera wide nya itu gak ada oke ya jadi ini adalah kamera depannya poco m3 disini saya melihat kameranya seperti ada di bagian sini seperti ada noise-noise gitu ya tau gak noise ya yang seperti kayak macam semut-semut gitu ya noise ini yang saya lihat tapi gak tau nanti setelah saya upload atau setelah saya gabungin di video unboxing disini sih frame rate nya 30 fps 1080 pixel saya lihatnya ini kamera depannya dan disini bisa dengar sendiri suaranya ini adalah mikrofon dari poco m3 langsung ya oke lah guys jadi cukup sampai disini dulu apabila ada yang kurang bisa tanyain aja ya the next bakalan saya buat video apa komen aja guys oke thanks for watching jangan lupa bantu like dan subscribe see you later goodbye dadah